Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, beberkan alasan dirinya meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya. Natalius menyebut penambahan anggaran akan digunakan untuk program yang ia rancang, salah satunya adalah sosialisasi HAM di tingkat desa. Ini adalah rapat perdana Menteri HAM, Natalius Pigai, bersama dengan Komisi 13 DPR Saudara. Pada kesempatan ini, Natalius Pigai sempat menjelaskan latar belakang dirinya sebagai seorang aktivis HAM hingga alasan permintaan anggaran kementeriannya sebanyak 20 triliun rupiah. Natalius Pigai menyebut sudah merancang sejumlah program untuk melindungi hak asasi manusia. Komisi 13 DPR mempertanyakan anggaran 20 triliun rupiah yang diajukan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR menilai anggaran yang diajukan oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini tidak realistis dan menjadi beban yang terlalu besar bagi APBN. Salah satunya, Yasona Lawli yang menyebut anggaran 20 triliun rupiah jauh lebih tinggi dari anggaran saat dirinya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak. Komisi 13 DPR meminta agar Menteri HAM menyusun ulang prioritas program kerjanya untuk mengetahui anggaran yang diperlukan. Perlu lebih tajam membuat urayan-urayan di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran. Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan, dan lain-lain, bisa menjual membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Kalau perusahaan ini, bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini. Udah bangkrut. Pilot ini. Udah bisa masuk ke pengadilan pilot. Ya kan? Pilot ini. Belum lagi KKPG bicara tentang kanwil, macam-macam. Ya kan? Ini bangkrut. Ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Kepada Komisi 13 DPR, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan jika anggaran sebesar 20 triliun rupiah akan digunakan kementerian HAM untuk merealisasikan 200 program kerja. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut untuk satu program saja, dia membutuhkan anggaran sebesar 8,3 triliun rupiah. Kalau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300. itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut, 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.